Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kembar, sahabat topi kembar sahabat youtube, sahabat otomotif dimanapun sahabat berada semoga sahabat dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin oke papi sekarang mau ngecek Nissan Livina ya ini untuk tahun belum papi cek ya ini untuk keluhan mobil sekarang tidak bisa hidup sama sekali tapi untuk bagian minyak kemudian pengapian katanya sudah dicek bagus dan aman katanya ya jadi sekarang nanti papi mau cek buka bagian intake ya kita cek pengapiannya di luar kemudian cek bagian injektornya ya untuk sekarang mobilnya gak bisa di stutter ini udah gak kuat hidup ya temen-temen ya udah di stutter-stutter gak hidup-hidup ini udah ngedrop oke temen-temen lanjut jadi sebelum lanjut temen-temen jangan lupa like subscribe dan share ya mudah-mudahan imu yang papi kembar bagikan ini bermanfaat buat temen-temen semua oke temen-temen kita lanjut untuk buka bagian intake nya oke temen-temen untuk bagian intake sudah papi buka ya nanti kita buka untuk bagian koil kemudian busi setelah itu kita cek untuk bagian pengapian businya ya kita cek bagian koilnya kemudian kita cek juga untuk bagian businya oke temen-temen lanjut kita cek oke temen-temen kita lanjut untuk bagian busi dan koil kita lepas ya di書ip dan koil kita lepas ya oke temen-temen oke temen-temen lanjut oke temen-temen lanjut oke temen-temen lanjut oke temen-temen lanjut Terima kasih. Oke, teman-teman, ya di sini kita lihat pada koil bocor pengapian ya, ini satu ya, untuk bagian koil nomor satu, ini nomor tiga nih, ya, nomor tiga sama, kemudian satu lagi, ini yang nomor empat, coba nanti kita cek untuk bagian pengapiannya, kita lepas dulu bagian businya. Oke, teman-teman, untuk keadaan businya agak mengkhawatirkan ini, ini, paling nanti kita bersihkan ya, kita setel ulang untuk bagian kerenggangan elektrodanya, jadi kita cek dulu untuk bagian pengapiannya ya, mudah-mudahan sih bagus untuk pengapiannya. Oke, teman-teman, Oke, teman-teman, untuk bagian lagi kita jember ya, kita cek tuh pengapian satu persatu. Yup. 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 ya Terima kasih Oke teman-teman untuk bagian pengapian ini normal ya ada nanti paling perbaikannya kita berisolasi pada coilnya setelah ini kita cek untuk bagian injektor ya kita tes dulu untuk bagian arus standby nya pada injektor oke teman-teman kita cek arus 12 polni ya arus standby pada injektor dimakan test pen ya oke tempat-tempat selamat menikmati untuk arus standby ada ya teman-teman ya satu ya oke teman-teman oke teman-teman untuk arus standby menurut papi ada ya paling nanti kita cobot untuk bagian injektor kita tes langsung di atas itu ada pergerakan atau tidak ya maksud ada pergerakan itu injektornya oke teman-teman kita lanjut untuk melepas bagian injektornya oke teman-teman ini injektornya ada 8 ya oke teman-teman jadi nanti papi mau tes langsung di sini tapi syaratnya foilnya kita lepas dulu semua ya biar tidak ada timbul pengapian setelah kita lepas kemudian kita kita cek untuk untuk ini ya kita cek untuk bagian injektornya nyemprot atau tidak ya oke teman-teman lanjut oke teman-teman kita lanjut cek untuk bagian injektor ya itu nyemprotnya bagus atau tidak oke lanjut kita lihat kan dia lama dia halus lagi tenaga ini akan melak kepanas ini kak standar kan 10-15 standar ya siap ya ya terus untuk bagian injektor mau ya nyemprot teman-teman ya ini kemungkinan besar sebaiknya sih diganti dulu untuk bagian busi ya jadi nanti kita cek dulu untuk bagian kompresinya menemukan kompresinya tidak bermasalah oke teman-teman kita lanjut tes kalau cek aja tanya cek itu riba omel ya iya 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 oke teman-teman kita cek bagian kompresinya ya kita gunakan tes kompresi mudah-mudahan kompresinya aman baru nanti kita cek untuk bagian busi dan apa perbaikan coil ya oke teman-teman lanjut oke teman-teman kita cek dulu untuk bagian kompresi nomor satu ya untuk bagian piston nomor satu kita cek dulu tekanan kompresinya kita akar yuk untuk pengetesan pertama ini nggak nyampe hapan ya teman-teman ya nggak nyampe hapan atau mungkin alat yang bermasalah coba kita cek lagi untuk bagian silinder yang nomor dua ya atau nomor tiga oke bang oke teman-teman untuk bagian silinder nomor dua sama ya masih di bawah 8 masih di bawah 8 ya yuk oh nah oke untuk bagian nomor empat masih di bawah 8 ya teman-teman ya kita cek dulu untuk bagian ini ya untuk bagian normal tuh sampai 10 ke atas ya limitnya 9 teman-teman ya jadi eh kita coba untuk bagian lubang busi ini kita semprot dengan oiljet kemudian kita tas lagi kompresinya apa apabila ada perubahan kemungkinan besar ada kebocoran ada kebocoran di bagian klep atau ring piston ya kemudahan ini kompresinya anti normal nah terima kasih terima kasih oke teman-teman kita cek untuk bagian kompresinya ya tekanan kompresinya berapa kalau dia naik dia normal bagi teman-teman oke teman-teman untuk kompresinya mau naik ya jadi kalau di temak oli dia kompresinya mau naik kita cek untuk bagian silinder nomor satunya ya oke teman-teman mau naik juga ya ini 9 jadi kemungkinan besar ada kebocoran di bagian klep ataupun kompresi ya jadi sebenarnya gini kita lakukan untuk pengecikan bagian apa selah klepnya oke teman-teman kita lanjut untuk pengecikan bagian selah klepnya untuk bagian tutup klepnya sudah kita buka ya kita cek untuk bagian topnya teman-teman ya oke teman-teman kita cek untuk bagian kerenggangan klepnya ya kita gunakan 0,10 bagian yang merendang aman aman oke kita kembali aman sekali lagi ada yuk hop oke aman sekali lagi tek ini udah lagi lagi oke teman teman untuk bagian celah klep nya kita rasa aman ya jadi nanti papi mau pasang lagi nanti kan masih nempel karet nya jadi kita bersihkan dulu nanti kita pasang lagi kita rapikan lagi coba kita hidupkan ya kita perbaiki bagian coil dan kerengkangan busi setelah itu kita coba hidupkan lagi oke teman teman kita coba untuk rapi-rapi lagi oke sahabat kesemua untuk bagian busi sudah papi setel ulang ya papi bersihkan kemudian coil sudah papi perbaiki untuk bagian yang bocor-bocor pengapiannya kemudian ini sudah kita pasang setelah ini kita coba untuk kita hidupkan ya teman teman ya oke lanjut kita hidupkan dulu untuk mobilnya selamat menikmati selamat menikmati Oke teman-teman Alhamdulillah ini hidup ya tapi dengan kondisi mesinnya agak sedikit buncang jadi agak kurang normal ya menurut papi ya jadi nanti kita coba panaskan dulu untuk bagian mobilnya kita tunggu untuk beberapa saat nanti kita cek untuk bagian yang goyang atau yang pinjang ini kerusakannya di bagian apa ya teman-teman ya oke kita tunggu untuk pemanasan mobilnya ya teman-teman ya teman-teman untuk mobilnya udah hidup ya ini dari suara kenalkop agak jadi nanti papi cek dulu untuk bagian untuk bagian ininya ya bagian yang pinjangnya untuk bagian mesinnya agak sedikit pinjang ya atau hunting ya ini nanti papi mau cek untuk bagian kelep eh bagian koil kemungkinan besar ini kebocoran di kelep ya jadi kompresinya abis teman-teman ya paling nanti kita cek dulu keputusannya bongkar deksel kita coba dulu bongkar deksel ya kita analisa untuk di bagian kelepnya seperti itu ya teman-teman ya oke eh teman-teman caranya seperti itu untuk pengecekan mobil tidak bisa hidup ya yang pertama kita cek untuk bagian pengapian kemudian kita cek untuk bagian minyak setelah itu kita cek untuk bagian kompresi apabila semuanya ada tiga-tiganya ada teman-teman berarti ada permasalahan di tempat yang lain nah berhubung di tadi tidak ada kompresi kemudian kita cop dengan oli ya bagian ruang silinder 1-4 ternyata hidup jadi permasalahannya ini ada berada di kompresi ya teman-teman ya jadi lihat nanti keputusannya kalau untuk cara pengecekannya seperti ini ya teman-teman ya mudah-mudahan cara ini bermanfaat buat teman-teman semua yang bingung ngecek mobil nggak bisa hidup-hidup ketika dicek api ada kemudian minyaknya bagus tetapi kompresinya belum kecek ya jadi langsung aja kita tembak bagian lubang busi dengan oli secukupnya saja olinya teman-teman ya setelah itu kita coba hidupkan alhamdulillah ini udah hidup jadi keputusannya nanti kita lanjut untuk video berikutnya oke teman-teman seperti itulah caranya pengecekannya ya semoga bermanfaat buat teman-teman semua sampai ketemu lagi di channelnya papi kembar jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya like share dan komen semoga ilmu yang papi kembar bagikan ini bermanfaat buat kita semua oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap wasko sub indo by broth3rmax